Halo guys Kali ini kami mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi Ini pesanan dari Kota Solo Sumatera Barat Memesan IC 4MP Yang diisi dengan Vimber TV LCD Polytron Tipo nya PLM32M22 Oke selanjutnya Kita siapkan dulu Setipo Lalu kita siapkan IC nya Ini IC 4MB 3V 3,3V Lalu kita siapkan juga Untuk alat flash programmer nya Pada alat flash ini Kita juga membutuhkan adapter Adapter SOP8 200ml Bila membutuhkan adapter ini DIPICOM LODOYO Ready Oke guys Selanjutnya IC nya ini Ini IC nya Kita pasang dulu Di alat flash nya Kita pasang dulu Kita pasang dulu Kita pasang dulu Kita pasang dulu Jangan sampai lupa Untuk pin 1 nya Dipasang Diposisikan Pada Pin 1 juga Oke selanjutnya Kita menuju ke Komputer Kita buka Ini dibuka dulu Untuk Software nya Dari RT809F Ya oke Ini sudah terbuka Selanjutnya Ini Klik Identifikasi Oke Sudah terdeteksi Berarti Pemasangan pun Sudah benar Selanjutnya Kita kasih Tanda Untuk Posisi Pin 1 nya Kita kasih Setipo Ini yang Bertujuan Untuk Memudahkan Pembeli Dalam Memahami Ataupun Melihat Dimana Letak Posisi Pin 1 Oke Kita kembali Lagi Ke Software nya Ini Kita buka Open Ini ya guys Vimbear nya Lumayan Banyak Ini kami Melayani Berbagai Jenis Vimbear Elektronik Buka Vimbear TV Tipo nya 32M22 Oke Ini kita Extract Dulu Oke Kita refresh Setelah Direfresh Muncul Hasil Extract Ini kita Klik Klik Dua Kali Oke Sudah Masuk Selanjutnya Ini Klik Write Ini Masih Proses Tadi Yang pertama Setelah Diklik Write Prosesnya Adalah Chip Ini Chip Chip In contact Is detected Oke Nah Pendeteksian Chip Oke Kaki-kakinya Oke Lalu Chip ID Verification Oke Setelah Itu Diverifikasi Nomor Chipnya Setelah Itu Start Writing Chip Yaitu Mulai Untuk Menulis IC-nya Sebelum Memulai IC-nya Maka Disini Ada Auto Erasing Disini Sebelum Ditulis Maka Ada Proses Penghabusan Dulu Untuk Mengosongkan IC-nya Baik IC Yang sudah Diisi Ataupun IC yang Kosong Maka Ini Dikosongkan Dulu Wajib Setelah Itu Selanjutnya Start Writing Nah Ini Proses Menulis Setelah Proses Penulisan Selesai Lalu Auto Verifying Ini Adalah Untuk Memverifikasi Verifikasi Dari Hasil Penulisan Data Tadi Ke IC-nya Setelah Verifikasi Suksesful Verifikasinya Selesai Dan Ini Perkiraan Waktunya Waktunya Tadi Membutuhkan Waktu 24 Detik Begitu Ya Guys Ini Untuk IC-nya Sudah Selesai Sudah Selesai Diisi Dan Ini Siap Untuk Di Packing Dan Dikirim Ke Alamat Pembeli Yang Dari Kota Solo Sumatera Barat Oke Guys Bagi Yang Ingin Memesan Memesan IC Yang Sudah Diisi Bisa Membeli Lewat Lapak Online Kami Juga Bisa Ada Empat Tempat Yaitu Di Sopi Lazada Tokopedia Dan Bukalapak Untuk Yang Ingin Membeli Secara COD Atau Cash On Delivery Bisa Membeli Lewat Empat Tempat Lapak Online Tersebut Atau Yang Ingin Membeli Secara Langsung Bisa Membeli Lewat WA Untuk Link Lapak Online Dan Nomor WA Sudah Kami Sertakan Pada Deskripsi Video Di Bawah Ini Atau Yang Belum Tahu Lapak Online Misalnya Contohnya Pakai Sopi Dibuka Sopi Setelah Itu Ketik P.com Lodoyo Gitu Untuk Selanjutnya Pencarian Toko Oke Guys Bagi Yang Minat Dengan IC Yang Sudah Di Isi Bila Ingin Memesan IC Yang Sudah Di Isi Jangan Cukkan Untuk Menghubungi Kami P.com Lodoyo Blitar Untuk Yang Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Klik Like Klik Suka Klik Tanda Jempol Ke Atas Untuk Yang Belum Subscribe Guys Silahkan Disubscribe Dulu Ya Guys Dan Aktifkan Juga Untuk Lonceng Notifikasinya Agar Mendapatkan Pemberitahuan Tentang Video Video Terbaru Dari P.com Lodoyo Blitar Oke Guys Sekian Terima Kasih Thank you Thank you